Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya masih dengan saya, Dessy K, YouTube Star Tutor. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan font di aplikasi editing foto ataupun video. Lebih tepatnya di sini aku menggunakan aplikasi PixArt, nah PixArt ini sebenarnya salah satu dari sekian banyak aplikasi yang sebenarnya bisa kita tambahkan font dari luar aplikasi itu sendiri. Kenapa aku menggunakan PixArt? Karena PixArt ini yang paling sering aku gunakan dari semua aplikasi tersebut. Video ini aku buat sebagai kelanjutan dari video aku yang sebelumnya, yaitu daftar font yang sering dipakai oleh editor pro. Jadi di sini aku akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan font tadi yang udah kita download ke aplikasi editing kita. Nah gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Sebenarnya kalau kita buka aplikasi PixArt, pilihan fontnya di sini lumayan banyak, hanya saja pilihan fontnya itu cukup memposankan karena ini sering kita jumpai juga di aplikasi yang lain. Oh iya, untuk mengekstrak fontnya nanti kita butuh aplikasi alternatif yaitu ZR Shiver. Tapi kalau file manager kalian bisa mengekstrak, nggak perlu aplikasi ini ya. Oke kita langsung masuk ke browser, terserah kalian mau gunakan apa, kali ini aku menggunakan Google Chrome. Di sini aku menggunakan dua situs download untuk font. Nanti terserah kalian mau yang mana mau dipakai. Jadi yang pertama itu adalah daftar font.com Jadi ketikkan aja di addressnya daftar font.com Oke setelah terbuka, begini tampilannya. Di sini banyak sekali pilihan jenis font yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema-temanya masing-masing. Jadi di sana ada tema fancy, foreign look, techno, gothic, dan sebagainya. Lalu kalau kalian sudah punya nama fontnya, kalian tinggal ketikkan aja di kotak yang kosong ini. Lalu kalian isikan, lalu nanti kalian klik search di sebelah kanannya. Maka akan ditampilkan huruf atau font yang kalian inginkan tadi. Lalu kalau kita scroll ke bawah, maka di sini akan ditampilkan tulisan-tulisan atau font yang sudah jadi, yang baru di upload ke situs ini. Lalu kalau mau melihat font yang baru di upload ke seluruhan, maka tinggal klik aja all the new fonts yang di bawah itu. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke atas. Nah, untuk mendownloadnya, sebagai contoh kita download yang font lovely autumn. Jadi untuk mendownloadnya, tinggal klik aja download sebelah kanan. Maka ini akan terdownload dan langsung tersimpan di file manager kita. Oke, untuk situs ini aku ambil satu font aja. Kita lanjut ke situs yang kedua. Nah, di addressnya ketikan seribu satu fonts. Oke, langsung search. Oke, tinggal klik aja yang paling atas. Maka tampilannya seperti ini, nah kira-kira masih mirip ya. Jadi di bagian atas itu ada kotak untuk search fontnya juga. Jadi misalkan kalian sudah punya nama fontnya, bisa kalian ketikan di kotak yang kosong itu lalu search. Kemudian kalau kita scroll agak ke bawah lagi, mirip dengan the font tadi. Di sini ada pembagian untuk tema-tema fontnya, display, headline, handwriting, text, handwriting, and serif, and more. Kalau kalian mau tema yang lain, klik aja more. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, ini adalah font-font yang baru di-upload. Yang baru dimasukkan ke situs seribu satu font ini. Jadi mirip dengan the font tadi. Sebagai font tadi, kita download yang Royal Kingdom. Tinggal klik aja, download sebelah kanan. Maka ini akan langsung tersimpan di file manager. Lalu selanjutnya kita akan mengekstraknya. Jadi font yang kita download tadi itu masih dalam format zip. Jadi yang kita butuhkan di sini, agar kita bisa pakai di aplikasi, dia itu harus di-extrak dulu menjadi format ttr. Untuk beberapa handphone atau android, itu sudah bisa mengekstrak tanpa bantuan aplikasi. Jadi kalau handphonenya sudah bisa mengekstrak, langsung aja ekstrak di file manager. Tapi kalau nggak bisa, maka kita gunakan ZR Shiver ini. Lalu di sini aku bikin tutorialnya memakai alternatif aplikasi ZR Shiver ini. Oke, langsung aja. Nah, kalau sudah terbuka, langsung aja scroll ke bawah, kita cari folder download. Klik. Lalu kita cari file font yang udah kita download tadi. Tadi ada dua, ada Lovely Autumn sama Royal Kingdom. Nah, klik aja tanda checklist di atas, agar kita bisa men-checklist lebih dari satu. Oke, kalau sudah, klik checklist yang di bawah, lalu klik petak yang di atas. Lalu kita scroll ke atas, petak keluar dari folder ini. Lalu kita masuk ke folder aplikasi PixArt. Klik PixArt, lalu klik Fonts. Lalu klik tanda panas sebelah bawah, pojok kanan bawah. Lalu akan otomatis di ekstrak ke bentuk ttf dan diletakkan di folder PixArt ini. Oke. Coba kita cari. Nah, jadi sudah muncul ya, Lovely Autumn dalam bentuk ttf. Begitu juga dengan Royal Kingdom yang satu lagi. Dia sudah ter-extrak jadi ttf dan tersimpan di aplikasi PixArt. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi PixArt untuk melihat font yang udah ditambahkan ini. Oke. Kalau kita mau mengubah fontnya, untuk melihat fontnya udah masuk apa enggak, klik aja tanda panas ke atas yang sebelah kiri. Lalu klik My Fonts yang di tengah. Nah, disini udah langsung tampil yang udah kita tambahkan tadi. Yang terbaru kita tambahkan tadi ada Royal Kingdom sama Lovely Autumn. Jadi udah masuk dua-duanya ya. Nah, tinggal klik aja. Jenis font yang kita inginkan untuk ditampilkan disini. Nah, ini yang untuk Lovely Autumn. Kalau mau ganti lagi, tinggal klik lagi tanda panas ke atas tadi. Klik My Fonts. Klik Royal Kingdom. Nah, ini dia. Jadi sudah berhasil ya. Begitu seterusnya untuk font-font yang lain. Selamat mencoba sendiri. Nah, itu tadi tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. That's it. Thank you so so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye. Sampai jumpa.